anget-anget teman-teman, lalu saya coba ya, saya minum, gini segar, segar sekali teman-teman segar banget gini halo pemirsa, kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara manfaatkan rambut jagung untuk memelihara kesehatan kita ayo ikuti video ini sampai selesai oke, berhubung ini baru musim jagung ya, di tempat saya kita petik rambut jagung di sebelah situ mungkin 5-10 batang ya oke, disini teman-teman nah ini bagian rambut jagungnya teman-teman yang sering dibuang atau tidak manfaatkan kita ambil gini ya kira-kira saja 5 atau 10 rambut jagung oke, kira-kira segini teman-teman ini rambut jagungnya, lalu kita cuci ya oke, kita cuci ya oke, teman-teman rambut jagungnya sudah siap ini sudah saya cuci lalu kemudian kita terus ya dengan 3 gelas air lalu nanti kita sisakan menjadi 2 gelas lalu kita ambil oke, segini ya lalu kita kasih airnya teman-teman kira-kira saja kira-kira 3 gelas ya sudah, segini teman-teman kira-kira segini ya ini nanti kita sisakan menjadi 2 gelas kita minum pagi dan sore lalu kita nyalakan kompornya oke, teman-teman rambut jagung ini ada buka manfaat yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan, salah satunya yaitu menjaga sistem saluran kemih tetap sehat kemudian dilansir dari laman level lang klinik ekstrak rambut jagung dapat bertindak sebagai diuretik yang kuat sehingga membuat anda lebih sering buang air kecil jadi diuretik ini teman-teman sehat yang nanti mampu memadu micu kita untuk sesering mungkin buang air kecil untuk membersihkan kandung kunih kita kemudian peningkatan aliran urin dapat mencegah penumpukan bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK dan infeksi saluran kenceng dan lain sebagainya dan jika anda terkena ISK atau infeksi kandung kunih rebusan rambut jagung ini teman-teman dapat meredakan peradang untuk mengurangi rasa sakit ya teman-teman jadi rebusan ini rambut jagung ini juga bisa mengurangi infeksi di kandung kunih kita nah teman-teman untuk rebusan ini rambut jagungnya ini ya atau rambut jagungnya ini sebenarnya akan lebih bagus kalau kita pas memanen jagung yang bagian dalam ya tapi ini berhubung jagungnya masih belum masa panen masih kira-kira 2-3 minggu lagi kita juga bisa manfaatkan rambut jagung yang bagian atas kemudian rebusan rambut jagung ini juga bisa melawan peradangan pigment pertukungguan atau flavonoid yang memberi warna hijau muda kuning coklat atau merah pada rambut jagung merupakan antioksidan faktanya rambut jagung memiliki nilai antioksidan yang sama besarnya dengan vitamin C antioksidan bermanfaat melindungi terhadap peradangan dan efek penuaan serta penyakit seperti tangker dan diabetes kemudian fungsi yang lainnya teman-teman rebusan rambut jagung ini juga bisa meningkatkan kadar kolesterol yang baik untuk tubuh kita karena kita perlu tahu bahwa kolesterol itu ada 2 jenis kolesterol jahat dan kolesterol baik kolesterol baik nah ini rebusan rambut jagung ini bisa menjadi kolesterol baik yang berguna bagi tubuh kita flavonoid dalam rambut jagung dapat meningkatkan jumlah kolesterol anda dengan menggunakan triglycerida dan lipoprotein densitas rendah atau LDL bentuk kolesterol yang tidak sehat ini dapat menyebabkan kebanyakan endapan plak di dalam pek arteri sehingga meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke nah karena ini teman-teman untuk kolesterol jahatnya dibuang kemudian kita akan meningkatkan kolesterol yang baik kemudian meredakan tekanan pada mata seperti mana dikutip laman medicine map dalam sebuah penelitian tekanan intraokular bergulang pada pasien hipertensi ketika diberikan kadar rambut jagung yang mencukupi hal ini disebabkan oleh sifat diuritik dari peningkatan kadar kalium pada suplementasi rambut jagung dalam dosis tinggi kemudian fungsi yang lainnya teman-teman rebusan rambut jagung ini juga memiliki manfaat antioksidan stres oksidatif adalah penyebab utama sejumlah penyakit medis pada tubuh antioksidan melindungi tubuh dari stres oksidatif dan kerusakan radikal bebas rambut jagung kaya akan senyawa tanaman antioksidan flavonik yang dapat menyerang stres dan kerusakan radikal penyebab kondisi peradaan kantor diabetes dan penyakit yang lainnya kemudian teman-teman fungsi yang lainnya rebusan dari rambut jagung ini juga bisa mengatur gula darah oke sambil saya sempetkan informasi ya mungkin kalau saya aduk dulu aduk ya teman-teman oke aduk ya oke saya lanjutkan teman-teman dapat mengatur gula darah dilanjutkan dari laman headline herkot kesehatan yang lain diketahui bahwa rambut jagung dapat mengurumkan gula darah dan membantu mengatur sekejala diabetes 2 penelitian mengungkapkan bahwa antioksidan dalam produk jagung ini dapat membantu mencegah penyakit ginjal diabetes kemudian fungsi yang lainnya teman-teman dapat menurunkan tekanan potensi sebagai pengobatan yang efektif untuk tekanan darah tinggi ia akan mendorong pembuangan kelebihan cairan dari tubuh sehingga bisa menjadi alternatif alami untuk heretik yang sering dibuangkan untuk menurunkan tekanan darah dalam setelah kemudian selama 8 minggu 40 orang dengan tekanan darah tinggi diberikan suplemen ini dalam jumlah tingkatan hingga mencapai dosis 260 mg per kilogram berat badan jadi untuk penderita hipertensi atau darah tinggi teman-teman fungsi ini dari rebusan tanpa jagung ini jika kita minum akan sering mungkin sesering minum kencing ya sehingga kencing ini akan menurunkan tensi kita atau menurunkan tensi kita oke saya kira itu teman-teman ini sudah melidih dan mungkin bisa langsung saya coba ya saya mati segarnya rebusan tanpa jagung nanti kalau ini dirasa masih kebanyakan airnya nanti bisa dipanaskan lagi kurangi airnya oke langsung saja ya ini saya uangkan saja teman-teman disini gelas yang sudah saya sediakan ini teman-teman warna rebusan ini coklatan ya seperti teh ini sehingga ada yang menggunakan rambut jagung ini menjadi ekstrak teh diminum setiap hari oke teman-teman ini rebusan rambut jagung segini ya jadi warnanya kecoklat-coklatan kemudian aromanya atau baunya persis kalau kita merebus jagung teman-teman sama persis ini ya aromanya juga seperti kita kalau sedang merebus jagung nih persis baunya ya memang ini karena rambut jagung jadi persis ya oke ini anget-anget teman-teman lalu saya coba ya saya minum begini segar segar sekali teman-teman segar banget ini segar banget teman-teman anget-anget ya oke begini teman-teman anda bisa juga mencobanya ini baik langsung tanpa campuran begini bisa juga menambahkan sedikit gula pasir atau gula batu atau gula jawa atau gula merah tapi kalau saya lebih suka yang original seperti ini jadi langsung dari rebusan rambut jagung lalu langsung saya minum tanpa campuran begini oke demikian teman-teman informasinya mudah-mudahan berguna bagi anda menganfaatkan rambut jagung yang sering dibuang ya oleh kita kita gunakan untuk merawat kesehatan tubuh kita demikian informasi yang saya sampaikan ada kurang lebihnya maaf kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih